Rupiah Hari ini rupiah memang melemah di hadapan dolar Amerika Serikat, AS. Namun keperkasaan rupiah akhir-akhir ini membuat mata uang tanah air masuk klub elit. Pada Rabu, tanggal 10 Juni 2020, pukul 14 waktu Indonesia Barat, 1 dolar setara dengan 13. Rupiah melemah 1,01 persen dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Akan tetapi, rupiah sudah menunjukkan performa yang luar biasa sejak memasuki kuartali 2020. Selepas Maret yang gila, rupiah langsung balas dendam dengan sangat cepat. Sejak awal kuartal 2 hingga kemarin, rupiah telah menguat 15,03 persen di hadapan dolar AS. Penguatan itu berhasil menghapus koreksi parah yang terjadi pada Maret. Hasilnya, rupiah kini sudah menguat secara air artudate meski apresiasinya tipis saja yaitu 0,29 persen. Tidak banyak mata uang yang bisa melakukannya. Di antara mata uang utama dunia, rupiah kini berada di peringkat ke-6. Rupiah menjadi satu-satunya mata uang ASEAN yang masuk klub elit tersebut. Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar AS secara air artudate. Dari dalam negeri, fundamental penyokong rupiah pun membaik. Pada kuartal I2020, Bank Indonesia, BI, melaporkan defisit transaksi berjalan sebesar 3,9 miliar dolar atau setara dengan 1,4 persen terhadap produk domestik bruto, PDB. Ini adalah catatan terendah sejak 2017. Walau masih defisit, tetapi keseimbangan ekspor-impor barang dan jasa Indonesia membaik. Ini menganggarkan pasokan defisit yang lebih baik di perekonomian domestik sehingga menjadi modal penguatan rupiah. Kemudian, inflasi nasional juga terkendali. Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan inflasi pada Mei sebesar 0,07 persen mon-to-mon, MTM. Ini membuat inflasi tahun kalender, YR2DT, YTD, menjadi 0,9 persen dan inflasi tahunan, YR on YR, OY, 2,19 persen. Di satu sisi, rendahnya inflasi memang menunjukkan daya beli sedang menurun akibat TN pandemi virus corona, coronavirus DSEASC 2.1.9, COVID-19. Namun di sisi lain, inflasi yang rendah berarti kursus ril rupiah tidak banyak termakan oleh inflasi. Berinvestasi di rupiah menjadi menguntungkan sehingga layak dipertimbangkan oleh pelaku pasar. Lalu, berinvestasi di aset-aset berbasis rupiah juga memberi imbalan yang seksi. Imbal hasil yield, obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun saat ini berada di 7,278 persen. Masih di atas instrumen serupa di negara-negara Asia seperti Malaysia, 3,123 persen, Filipina, 3,282 persen, sampai India, 5,772 persen. Stabilitas rupiah ke depan juga bisa terjaga mengingat cadangan devisa yang semakin kuat. Perakhir Mei, cadangan devisa Indonesia tercatat 130,5 miliar dolar. Naik dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 127,9 miliar dolar. Angka 130,5 miliar dolar menjadi catatan tertinggi sejak awal tahun ini. Kedepan, peluang peningkatan cadangan devisa lebih lanjut masih terbuka. Likwiditas falas perbankan bisa semakin gemuk seiring derasnya pasokan falas akibat tren kebijakan moneter ultralonggar di berbagai negara. Fit Ratings memperkirakan nilai stimulus moneter dalam bentuk pembelian surat-surat berharga, kuantitatif asing oleh seluruh bank sentral dunia pada tahun ini bisa mencapai 6 triliun dolar. Di AS, neraca bank sentral negeri Paman Sam, The Federal Reserve, The Fed pada pertengahan Maret tercatat 4,3 triliun dolar. Namun pada akhir April jumlahnya membengkak menjadi 6,5 triliun dolar. Kemudian Bank Sentral Uni Eropa, ECB, pada pertengahan Maret hingga medio April membeli surat-surat berharga dengan nilai total 120 miliar euro. Sebelumnya, nilai kuantitatif asing hanya sekitar 20 miliar euro per bulan. Sementara Bank Sentral Inggris Bu, berencana menambah pembelian obligasi pemerintah senilai 200 miliar pohon British. Sedangkan Bank Sentral Jepang, BOJ, meluncurkan program tambahan pembelian exchange trade funds at first sampai dengan 12 triliun yen Jepanis. Gelontoran, uang murah, itu tentu akan menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Uang-uang itu akan masuk ke perbankan dan sektor keuangan tanah air. Berbagai faktor tersebut bisa menjadi jamu bagi keperkasaan rupiah. Namun ada pula faktor yang bisa membuat rupiah teleset.champsindonesia.com jadi bagaimana menurut Anda?